Kalau Prabowo naik, yang penting Prabowo. Jokowi. Jokowi, alasannya apa? Udah terbukti. Udah terbukti? Iya. Bukti apanya dulu nih? Ya terbukti udah negara kita. Kerjanya apa? Kerjanya luar biasa. Oke ya. Ya insya Allah berani kita katakan 50-50. 50-50. Karena kan yang dulu udah 2 tahun yang dipancor mendukung Prabowo. Tasannya milih Prabowo, Pak. Apa alasannya? Mas Ayah, jokowi terus. Halo pemirsa Lombok Media. Dimanapun berada ya. Kali ini kita berada di mana bro? Kali ini kita berada di Lombok Tengah. Tepatnya di Desa Mojur, Pak ya. Jemaran Prai Timur ya. Hari ini kita akan berkunjung ke dalam pasar ya. Namun kita masih berada di luar ya bro ya. Masih di luar ini. Kita akan berkunjung ke pasar. Mencari atau mensurvey. Iya. Mensurvey data untuk pencoblosan besok di Cawapres. Cawapres, Cawapres. Cawapres, Cawapres. 17 April tinggal beberapa hari lagi ya. Tepatnya Jokowi atau Prabowo begitu kan. Oke, siapa nanti yang akan unggul di kawasan Lombok Tengah ini. Kita akan cari barang-barang. Ya. Ikuti terus. Ikuti terus. Jangan kemana-mana. Yow. Permisi Bu. Besok tanggal 17 April itu milih Prabowo atau Jokowi. Nggak tahu Pak. Yuk, kenapa nggak tahu? Harus ada setelah satu Bu. Nggak boleh golpun. Ayat pilih Pak. Prabowo. Prabowo? Prabowo. Apa alasannya Bu? Mudah-mudahan bisa BBM bisa turun. BBM bisa turun terus? Harga barang bisa turun. Harga barang bisa turun. Oleh Pak Prabowo. Itu harapannya ya Bu ya? Harapannya. Oke, terima kasih Bu. Apa lagi Bu kalau ada? Nggak ada lagi. Oke, terima kasih Bu. Halo Pak. Halo juga. Besok tanggal 17 April, Bapak pilih Jokowi atau Prabowo Pak? Prabowo. Prabowo? Iya. Apa alasannya Pak? Karena dia itu tegas. Karena dia tegas? Tegas. Masalah Kepimpinan. Tegas dalam masalah Kepimpinan. Terus dua. Apa harapannya besok jika Prabowo naik? Kerjaannya tidak. Rasanya diusahakan kerjaan. Lapangan kerja? Lapangan kerja. Dibuka begitu ya? Bagus. Terima kasih Pak ya. Iya, iya. Prabowo. Iya, Prabowo. Saya pilih lemak jari nih. Dia doang disebut Jokowi doang. Dia masih Jokowi. Jokowi? Iya. Bapak ini menyebutkan disini katanya banyak yang mendengar Jokowi akan dipilih. Begitu. Jadi Bapak Sida pilih Jokowi? Iya. Besok tanggal 17 April ini pilih Jokowi atau Prabowo? Jokowi atau Prabowo? Jokowi? 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 Tetap Jokowi maju terus katanya. Terima kasih. Dagang buah. Besok 17 April pilih Prabowo atau Jokowi bu? Jokowi. Saya siap ini. Prabowo berarti bu? Iya. Apa alasan bu ini? Bukan Indonesia tetap maju, baik sehat, aman, sentosa. Indonesia maju, sehat, aman, sentosa. Terima kasih bu. Iya, yang penting rakyat jangan melarat. Yang penting rakyat jangan melarat. Oke, terima kasih bu. Besok tanggal 17 April. Oke. Belunggu pilih Prabowo atau Jokowi pak? Prabowo. Prabowo? Prabowo. Apa alasannya nih pak? Yang pertama dia dari angkatan berusaha negara ini butuh perlindungan tentu dengan keamanan. Dengan keamanan. Karena dia backgroundnya dari aparat. Aparat begitu. Terus alasannya yang lain pak? Yang kedua kita lihat dari sisi wakil. Wakilnya? Wakil ketua. Wakil presiden. Kan dia berasal dari ekonomi. Indonesia ini butuh sekali pakar-pakar ekonomi. Pakar-pakar ekonomi betul pak. Karena kita itu selalu berhadapan dengan ekonomi terus. Kekurangan terutama. Kekurangan. Jadi. Masalah ekonomi. Dengan alasan saya pilih dia. Biasa saya harapkan kita di sini. Semoga dia bisa. Menterjakan rakyat lah itu. Terima kasih pak ya. Oke. Atas waktunya. Silah pak. Terima kasih. Pagi besok tanggal 17 April. Pilih Prabowo apa Jokowi pak? Prabowo. Prabowo? Alasannya ini pak? Karena. Karena mau tujuannya kan. Untuk. Ya. Apa itu? Kerja. Buka lapangan kerja? Buka lapangan pekerja. Terus apalagi pak? Harapannya kalau Prabowo naik pak? Ya mudah. Mudah seperti yang dia jajikan. Mudah seperti yang dia jajikan. Ya. Terima kasih pak. Selamat pagi pak. Pagi. Tanggal 17 April besok ini. Pilih Prabowo apa Jokowi pak? Prabowo. Prabowo. Alasannya pak? Ya memang alasan sudah jelas. Sudah jelas? Iya. Butuh perubahan ini. Iya. Oh iya iya. Terus coba bapak sini? Jokowi apa perubahan pura pak? Oh iya iya netral. Netral? Berarti belum menentukan pilihan. Besok dihok aja. Iya. Oke. Besok tanggal 17 April. Bapak pilih apa untuk presiden? Jelas nomor 2. Nomor 2? Nomor 2. Iya. Alasannya nih pak? Pak Prabowo itu tegas. Tegas? Intinya pokoknya tegas. Saya suka orang tegas. Suka orang tegas. Terus alasan yang lain selain itu pak? Kalau bisa? Kelihatan kan jiwa pemimpinnya itu. Kelihatan jiwa pemimpin. Dia itu kan dari TNI. TNI. Nah jadinya ini harapannya besok pak. Seandainya pak Prabowo naik seperti pilihan bapak. Harapannya untuk Indonesia ke depan bagaimana pak? Harapannya ya semakin maju. Semakin maju. Semakin gak ada korupsi-korupsi. Gak ada korupsi lagi. Iya. Ya itu aja pak ya. Iya itu aja. Terima kasih pak. Selamat pagi pak. Jadi besok tanggal 17 April. Bapak pilih Prabowo atau Jokowi pak? Prabowo. Prabowo. Alasannya pak? Alasannya tegas. Tegas. Dan juga bijaksana. Bijaksana. Iya. Harapannya jika nanti bapak Prabowo naik. Harapannya ini pak? Mudah-mudahan bisa maju Indonesia. Mudah-mudahan maju Indonesia. Gitu aja pak. Iya. Terima kasih pak. Besok tanggal 17 April. Bapak pilih Prabowo atau Jokowi pak? Prabowo. Prabowo alasannya ini pak? Apa Prabowo? Prabowo sudah ya pak? Oke. Terima kasih. Prabowo. Kalau Prabowo naik. Oke. Prabowo. Yang penting Prabowo. Prabowo doang. Oke. Apa lagi? Apa lagi pak? Ini ubat kok. Agak sekali. Jokowi dan. Tiga. Oke. Terima kasih. Iya. Hari ini kita sudah sampai di Pasar Mogur ya. Di Pasar Mogur ya. Iya. Lompok. Nanti kita akan kembali jalan-jalan di sini. Di Pasar Mogur. Di Pasar Mogur ya. Itu bisa mendapat warga-warga kini. Untuk yang di Pasar Mogur. Barang pedagang-pedagangnya. Kalau pilihannya berhasilkan di Pasar Mogur. Tanggal 17 April besok pilih Prabowo atau Jokowi pak? Jokowi atau Prabowo? Itu juga Prabowo. Prabowo pak. Alasannya pak? Apa alasan? Mau ganti presiden. Mau ganti presiden. Ganti presiden alasannya pak? Iya. Bapak? Jokowi atau Prabowo pak? Prabowo. Alasannya pak? Itu sama juga. Alasannya? Karena ganti presiden? Ganti presiden. Itu saja pak ya. Makasih pak. Iya. Ambul ya pak? Besok 17 April itu pilih Jokowi atau Prabowo pak? Nanti ada yang tahu. Tidak tahu? Nanti ada yang tahu sudah hari penoblosan. Siap pak siap. Sekarang tidak bisa ditutupkan pak. Tidak bisa ditutupkan. Besok kalau hari penoblosan dah. Siapa? Betul poli ya betul. Prabowo. Prabowo. Alasannya pak. Pengen ganti presiden. Ganti presiden pak? Pengen ganti presiden. Prabowo. Ambul pak. Pilih Jokowi atau Prabowo? Prabowo. Alasannya pak? Mau ganti presiden. Ganti presiden ya. Terima kasih pak. Terima kasih pak. Tanggal 17 April besok pilih Jokowi atau Prabowo? Prabowo. Prabowo alasannya bu? Kenapa pilih Prabowo? Alasan apa? Islam. Islam. Terus? Terus? Terus apa? Amal tentram negara. Negara aman tentram itu harapannya bu ya. Terima kasih bu. Saya yang pilih Prabowo. Jokowi itu. Dia mencabut. Lestring. Oh gitu. Keluhannya pedagang pasar di sini ya. Saya tidak mau itu. Dicabut. Jadi Lestring. Saya pilih Prabowo. Prabowo ya. 17 April besok pilih Jokowi atau Prabowo bu? Prabowo. Prabowo. Prabowo alasannya bu? Alasan milih Prabowo. Ini karena ini tanggung si Jokowi. Itu saja bu ya? Prabowo saja? Oh ya. Prabowo saja. Terima kasih bu. Tanggal 17 April besok pilih Jokowi atau Prabowo? Jokowi atau Prabowo jadi Presiden? Prabowo ini. Jokowi. Jokowi. Alasannya apa? Pilih Jokowi. Darah alasan. Darah alasan. Yang penting Jokowi. Terima kasih panggil. Ijen dulu sama Bapak ya. Bahu Pak. Ketua. Besok 17 April Bapak pilih Jokowi atau Prabowo? Prabowo. Prabowo alasannya apa? Alasan dia berubah dulu. Kita datang ulang malik. Kita miskin. Dia tak mau apa-apa. Oh ya. Dia tak sengkeh doang ya. Tetap segalau-galau bangkat. Dia tengah berduit semeni. Semeni doang. Mungkin dia suku sejumlah. Dia kemangan lah. Kalau dengar sebuah bangkat. Mau tetap. Mau bantuan. Berarti tetap pilih Jokowi atau Prabowo pak? Prabowo doang. Pilih hadisah pesalin. Oke siap. Ubah carin dulu. Makasih pak. Saya sama. Tanggal 17 April. Bapak pilih Jokowi atau Prabowo pak? Belum pasti? Oh belum pasti pak. Makasih pak. Besok tanggal 17 April. Pilih Jokowi atau? Prabowo saya. Prabowo alasannya pak? Nggak ya. Alasannya saya netral saja. Netral. Yang penting pilihannya Prabowo pak? Iya keyakinan saya. Saya juga Prabowo. Prabowo kenapa pak? Keluarga. Kenapa alasannya Prabowo? Ya karena bukan ada alasan. Cuma hati nurani. Hati nurani nya berkata Prabowo. Iya. Terima kasih pak. Terima kasih. Saya netral saja. Keyakinan saya. Iya. Terima kasih pak. Besok. Ini Prabowo apa juga ini? Prabowo. Alasannya nih pak. Tidak ada alasan. 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 Satu, dua, tiga. Oke pemirsa. Jadi kita mau istirahat dulu sebentar. Karena disini juga masih agak madet gitu kan. Jadi kita istirahat sebentar. Kita cari angin dulu. Oke. 17 April nanti pilih Jokowi atau Prabowo pak. Prabowo. Prabowo. Alasannya nih pak. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Cuma Prabowo. Prabowo. Terima kasih. Oke pemirsa. Kali ini kita sudah berada di sebuah warung ya. Gimana pengunjungnya warung ini rame banget ya. Jadi kebanyakan anak-anak milenial yang ngumpul disini ya. Kita mau minta pendapatnya para milenial disini. Siapa pilihan mereka. Kita tanya. Yuk satu persatu. Halo mbak boleh. Minta pendapatnya Jokowi atau Prabowo. Jokowi. Jokowi. Alasannya apa? Udah terbukti. Udah terbukti. Iya. Bukti apanya dulu nih? Ya terbukti udah negara kita. Kerjanya apa? Kerjanya luar biasa. Oke ya. Halo mbak. Masih tidak kipunnya gini ya. Halo. Menurut nanti. Situ selama. Mbak pendapatnya nanti 17 April Jokowi apa Prabowo? Jokowi. Jokowi. Alasannya? Karena sudah terbukti. Dan... Iya. Eh pokoknya Jokowi. Nah gitu sudah. Itu aja. Harapannya nanti kalau Pak Jokowi bisa terpilih kembali. Apa harapannya? Bisa maju sih pak. Bisa maju? Iya. Tapi maju lagi ya. Jawa-jawa. Jawa-jawa copy. Jawa-jawa. Jawa-jawa. Ngejen duk. Ngejen duk. Ngejen duk. Serius Ngejen duk. Ngejen duk. Ngejen as? Jawa-jawa. Jawa-jawa. Pemilahan Presiden kan tinggal beberapa hari lagi kan? Nah, kira-kira Bapak sudah punya pilihan ya, Jokowi atau Prabowo? Prabowo Prabowo, alasannya? Karena dia orang yang tegas Orang yang tegas Harapannya nanti kalau Pak Prabowo terpilih, apa harapannya nanti? Supaya negara kita lebih maju Lebih maju ya Dan bersih Bersih dari korupsi? Ya Oke, terima kasih Oke Pak Besok 17 April, Bapak pilih Jokowi atau Prabowo Pak? Ya, enggak tahu nanti Pak Enggak tahu ya? Iya Pak nanti masih Masih awam-awam Awam-awam ya Pak ya? Iya, masih lari-larian Belum menentukan pilihan jadinya Pak ya? Iya, masih belum pilihan Makasih Pak ya? Iya, iya Mungkin Bapak sudah punya pilihan? Sama juga Pak Sama, belum menentukan pilihan? Nanti kalau sudah Waktunya nanti kita Berarti di dalam hok besok ya belum menentukan? Terima kasih Pak Iya, selamat-selamat 17 April besok Niki Pak, pencoblosan Bapak pilih Jokowi atau Prabowo Pak? Prabowo Prabowo ya Alasannya nih Pak? Ya, semoga bisa mendangang Indonesia berubah gitu Indonesia berubah Pak Prabowo Iya Itu saja Pak Makasih Niki Belum menentukan pilihan Belum ketahuan Terima kasih Besok 17 April Bapak pilih Jokowi atau Prabowo? Apa? Jokowi atau Prabowo? Jokowi? Belum tahu, nanti aja udah Walau itu kita mulai lecok itu Sekarang nggak tahu Belum tahu? Belum ketahuan pilihan? Terima kasih Besok kalau waktunya kita masuk Di dalam, siapa-siapa Sudah kita pilih Sekarang mungkin Jokowi Prabowo, sudah tahu nanti Tindak kita ke sana nanti Mantap, makasih Besok 17.00 Jokowi atau Prabowo? Jokowi Jokowi, alasannya apa? Ya itu Bagus saja Bagus saja Bapak Sama, sama Sama, sudah ada pak Sama Satu paket Terima kasih paket Ya, sama-sama Ya, mau bertanya pak Besok 17.00 April Pilih Jokowi atau Prabowo? Prabowo Prabowo, alasannya apa? Alasan memilih Prabowo? Angan doang Hati Nurani? Hati Nurani Terima kasih pak Hati Nurani Lungku pak? Tidak ada Sama Prabowo, Hati Nurani Tidak ada Paksa-paksa Tidak ada Paksa-paksa Silah pak Terima kasih Saya menang Siapa yang menang? Siapa yang menang? Yang saya dukung Kalau kalah Saya tidak bisa dukung Netral Netral Makasih pak Nanti ya bilang ini Nanti Jatuh lagi Nanti Karena masih panjang Masih panjang Makasih pak Kalau salah Kalau salah Ngomongan saya ini Maaf Tidak ada Salahnya Boleh Siapa tahu Nanti sebaliknya Sudah lihat ini Pindah Kan salah Lebih baik siapa yang menang? Saya dukung Karena kita bilang Oke Bapak ini dia Netral Jadi belum Menentukan pilihan Belum Sama Anak saya Siapa tahu Beda Sama Berarti siapa yang menang Yang dipilih Katanya Oke Terima kasih Kalau saya lain Beda Kalau saya beda Saya Lihat karakternya Dulu Kemudian Saya lihat Bagaimana Kepribadian Orangnya Apa Sebaik Apa Tidak Terus Bapak Belum Menentukan pilihan Jadi Saya belum Menentukan pilihan Karena Memang Saya Cari Yang Pas Buat Saya Mungkin Lagi Satu Hari Dua Hari Saya Tentukan Mungkin Saya Jumpa Orang Yang Pas Saya Pilih Bapak Pilih Jokowi Atau Prabowo Prabowo Alasannya Memilih Prabowo Itu Hati Nurani Saya Hati Nurani Tidak ada alasannya Pak Saya Dihat Itu Hasil Debatnya Oh Ya Hasil Debat Oke Terima kasih Terima kasih Tidak ada alasannya Presiden Prabowo Alasan Milit Prabowo Alasannya Tidak ada alasan Ada Alasan Ya Kenapa Milit Mau Ya Mau Ganti-ganti Bagaimana Mau Ganti Presiden Ya Makasih Terima kasih Terima kasih Prabowo Prabowo Ya Makasih Prabowo Tidak ada alasannya 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 Biar lancar Semuanya Itu alasannya Oke Terima kasih Terima kasih Baik Pemirsa Ini Sudah Menunjukkan Pukul Sekitar Jam Sebelas Ya Jam Sebelas Pagi Jadi Keadaan Pasar Sudah Mulai Sepi Sudah Mulai Agak Berkurang Pengunjung Jadi Kami Menurutkan Survei Disini Atas Dasar Netralitas Yang Tinggi Karena Kami Bukan Merekayasa Ini Ini Mordi Pilihan Dari Rakyat Terima Kasih 17 April Nanti Bapak Pilih Jokowi Atau Prabowo 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 Alasannya Pak Memang Dari Dulu Dari Pertama Pilih Prabowo Apa Yang Menarik Dari Prabowo Sehingga Bapak Pilih Prabowo Ketegasannya Ketegasannya Terus Karena Dia Memang Sosok Seorang Pemimpin Besok Pak Kalau Prabowo Seandainya Jadi Presiden Harapannya Kedepan Bagaimana Pak Harapan Atau Pesan-pesan Kepada Pak Prabowo Kalau Seandainya Dia Terpilih Menjadi Presiden Yang Utama Membela Rakyat Membela Rakyat Semuanya Untuk Rakyat Semua Untuk Rakyat Terima Kasih Pak April Bapak Pilih Jokowi Atau Prabowo Tidak Tau Belum Tau Belum Tau Belum Menentukan Pilihan Oke Itu Saja Pak Ya Terima Kasih Oke 17 April Besok Bapak Pilih Jokowi Atau Prabowo Saya Pribadi Jokowi Jokowi Alasannya Milih Jokowi Saya Mengikuti Ijitimak Guru Saya Ijitimak Guru Berarti Memilih Jokowi Tapi Prediksi Bapak Tadi Prabowo Menang Prabowo Menang DNTB DNTB Oh ya Karena memang Mungkin Pendukung Prabowo Yang Dari dulu Sampai Sekarang Masih Kuat Tapi Mungkin Selisihnya Kalau kita Lihat Sekarang Insyaallah Berani Kita Katakan 50-50 Karena Yang Dulu Di Dari Waton Yang Dipancor Mendukung Prabowo Saat Itu Kalau Enggak Salah 80% 80% Tapi Kalau Sekarang Bisa Nah Naik Kekuatannya Jokowi DNTB Karena Pancor Ikut Memilih Jokowi Karena TGB Terima kasih Pak Ya Besok 17 April Pilih Jokowi Atau Prabowo Biasa Biasa Prabowo Alasannya Kenapa Memilih Prabowo Alasannya Dia 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 Pilih Masyarakat Makasih Pak Ya Terima kasih Kalau Masalah Ini Mungkin Untuk Satu Banyak seorang yang melinial dan saya termasuk melinial, saya insya Allah untuk pilih Jokowi karena kemudian saya lihat dari program kerja, dari sistem kerja, dari pemerintahnya tidak ada yang kemudian melanggar hukum di sana. Pertanyaan pilihannya 0.1. Jokowi, Baruk. Oke, terima kasih. Oke, kita mau minta pendapatnya mama di sini yang berjualan ya. Oh ya, siapa pilihan mereka? Mari kita tanya bareng-bareng. Ibu, permisi Ibu. Kumpang tanya nih Ibu. Kira-kira 17 April besok pilihannya siapa? Jokowi atau Pak Prabowo? Omong pilihan nggak aku jawab Prabowo, pilih. Prabowo ya, alasannya apa Ibu? Kalau boleh tahu? Nggak ada alasan, iya pilih. Aku isi kangkuk. Kalau Ibu yang satu ini, siapa Ibu? Prabowo, kalau sekuatan teman-teman saja, mari kita tanya. Prabowo, supaya... Supaya... Supaya harga-harga itu terjangkau ya? Ya, itu alasannya. Ya, ya. Oke, tinggal. Ibu yang satunya. Permisi Ibu. Saya meleksi Ibu. Jokowi. Kalau saya jajah Kowi. Jokowi ya, alasannya ibu? Ya, nggak tahu itu sudah. Hati Dorani ya? Oke, terima kasih. Pak, kira-kira Pak Prabowo. Prabowo, alasan Bapak? Kira-kira apa? Ini menurutkan meningkatkan keselituhan masyarakat. Permintaan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ya. Ya, Bapak ini menginginkan perubahan. Saya pilihannya Prabowo-Sandi. Oke, terima kasih. Permisi, Pak. 17 April besok kira-kira Pak Prabowo. Sama saja alasannya sama masyarakat. Hati Dorani aja ya. Cuma ada yang apa-apa? Cuma ada yang... Ya, karena disini banyak yang nusuk Prabowo. Mayoritas pemilihnya Prabowo di sini. Oke, Pak. Ini Prabowo-Milain. Prabowo-Milain. Melenial. Menantunya. Ada gambar Pak Presiden kita, Pak Harto. Berarti pilihannya Pak. Prabowo-Milain. Oke, kosong juga ya. Terima kasih, Mas. Ini. Jalan-jalan. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Permisi, Bu. Surpi pilihan Presiden. 17 April besok pilih Jokowi atau Prabowo. Belum-belum menentukan pilihan, Bu. Berarti ya? Belum tentu. Belum tentu. Balu pilih Jokowi atau Prabowo, Pak? Amat 2. 0-2? Iya. Alasannya milih Prabowo, Pak. Apa alasannya? Salih pilihan, Mas Ayat. Banti Presiden. Gak mungkin, Pak. Giliran dong. Giliran, Bro. Giliran. Terus. 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 Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, bro. Oke, bro. Ampura, Pak. Oke. Besok, 17 April, pilih Jokowi atau Prabowo. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Ibu bisa Jokowi atau Prabowo, Bu. Belum tahu, Pak. Belum tahu, ya. Enggak berani, Pak. Apa saja, Dede. Berarti belum menentukan pilihan, nggak ya, Pak? Iya, iya. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Baik, pemirsa Lombok Multimedia. Demikian hasil surpi kami di Lombok Tengah. Tepatnya di Pasar Mujur, ya. Desa Mujur. Perayaan Timur. Jangan lupa tinggalkan komentar dan like videonya jika suka. Dan sampai jumpa lagi di surpi kami berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.